Kira-kira untuk merancang strategi pengolahan kelas yang efektif dan inovatif seperti slide yang tadi, apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, mungkin ini ada beberapa sudut pandang dan ada beberapa tips-tips yang Bapak-Ibu mungkin bisa, oh seperti ini ya, oh seperti ini ya. Yang pertama itu saya mau cerita tentang bagaimana sih membangun lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Nah, kemarin sempat saya spill juga nih sesi bareng Mbak Devi gitu kan, tentang penerapan positif disiplin dan kesepakatan kelas, atau biasa kita sebut dengan kontrak belajar ya Bapak-Ibu. Nah, di poin ini akan banyak menceritakan seperti itu, kurang lebih lingkupnya seperti itu, di mana ada tiga poin besar di membangun lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Sengaja saya highlight, saya bold supaya memang jadi fokus Bapak-Ibu melihat slide bahwa, oh ternyata membangun lingkungan belajar positif dan menyenangkan itu kita mulai dari, atau awalnya dengan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini di mana kita melibatkan siswa di kelas, menciptakan norma kelas atau kita sebut kesepakatan kelas, atau kontrak belajar, atau norma kelas yang positif dan memang saling menghormati. Jadi, bukan aturan Bapak-Ibu. Dulu kita kan sebutnya aturan nih waktu saya SD. Saya SD 90-an misalnya. SD 90-an yang ada di kelas itu yang didistirahat adalah aturan kelas, dilarang ini, dilarang membuang sampah sembarangan, blablabla. Itu ada sebelum kita masuk belajar. Nah, kalau di sistem membangun lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, Bapak-Ibu akan melibatkan. Jadi, apa sih bedanya, mungkin Mbak Devikman sudah sampaikan juga, apa sih bedanya aturan dengan kesepakatan? Kalau aturan dibuatnya sepihak, katakan Bapak-Ibu, kalau kesepakatan adanya pelibatan, adanya aktor, aktornya guru dan siswanya. Itu perseternya didiknya. Karena untuk menciptakan norma kelas. Kalau memang kita ingin kesepakatan kelas itu, sempat spill juga kemarin ya, kesepakatan kelas itu bertahan hingga akhir tahun ajaran, tidak hanya di awal pertemuan, mereka, anak-anak misalnya, bisa, kita nggak minta anak patuh ya, tapi membangun kebiasaan gitu. Jadi, melibatkan siswa dalam menciptakan norma kelas yang positif dan saling menghormati, itu bukan untuk melarang atau membatasi siswa, untuk melakukan sesuatu di kelas, tapi lebih ke mengajak mereka untuk berdiskusi, menciptakan, apa namanya, perilaku yang disiplinnya positif. Kenapa dikatakan disiplinnya positif? Karena bukan diiming-imingi oleh punishment atau reward. Tapi memang karena adanya kebiasaan, terbangunnya kebiasaan. Sehingga itu yang menyebabkan kesepakatan atau kontrak belajar di awal tahun ajaran, itu bertahan hingga satu tahun. Seperti itu, Bapak-Ibu. Itu poinnya di situ. Yang penting yang perlu harus digarisbawahi adalah kolaborasi. Kemudian yang kedua, ada kata apresiasi. Dihindari, tolong dihindari punishment dan reward. Apa namanya? Menghindari adanya hukuman, menghindari adanya imbalan. Seperti itu. Lebih ke apresiasi. Awarding. Awarding ya, gitu. Memberikan apresiasi. Dengan memberikan penghargaan atas setiap usaha dan pencapaian yang telah dilakukan oleh siswa kita. Baik itu yang kecil atau bahkan yang besar, Alhamdulillah, kalau yang kecil kita hargai. Berikan apresiasi. Nah, nanti poin ini akan saya kasih contohnya seperti apa sih memberikan apresiasi di sesi akhir. Kemudian adanya atmosfer aman. Atmosfer aman ini bukan dari segi sekolah yang safety, apa ada pagar, atau segala macam. Tapi lebih ke bagaimana guru bisa menciptakan suasana kelas yang terbuka, Bapak Ibu. Terbuka di sini, di mana anak-anak tidak dikekang untuk menyampaikan pendapat. Karena guru kan di sini tugasnya sebagai fasilitator. Mendengarkan masukan saran dari anak-anak. Karena yang memberikan umpan balik kepada guru, bukan hanya pengawas dan kepala sekolahnya. ketika melakukan supervisi. Tapi perlu juga meminta refleksi dari peserta didik kita. Makanya kita perlu menciptakan atmosfer aman. Dalam hal ini, menciptakan sesuatu yang terbuka dengan menerima saran masukan serta refleksi dari peserta didik kita. Jadi, anak-anak itu memang merasa nyaman untuk bertanya dan berpendapat. Karena di awal sudah diciptakan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Yang kedua, apa sih tipnya, Miss Emi? Penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa ini, kalau kita baca yang biru ini, Bapak Ibu, saya yakin sudah sering mendengar, baik di modul guru penggerak, ataupun di kegiatan komunitas belajar lainnya, sudah sering mendengar penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik, gitu kan. Nah, dan bahkan mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan sebenarnya di sekolah masing-masing. Nah, mungkin kita akan recall saja ya, coba mengingat kembali bahwa seperti apa sih penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa tersebut. Nah, di sini saya coba merangkum tiga hal untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa merangkumnya tiga hal? Karena nanti akan ada praktik baik yang saya perlihatkan, gitu. Nah, yang pertama ada pembelajaran yang aktif. Nah, ini sudah, saya yakin semua guru sudah mencoba menerapkan. Di mana memang student center, sampai dari, kalau saya melihat RPP teman-teman di Lazuardi itu, di sekolah saya, dari bahasa RPP-nya saja, kalau bisa diusahakan adalah student center dengan memang kegiatan pembelajaran memperlihatkan bahwa yang aktif adalah siswanya, gitu. Kemudian banyak melibatkan diskusi kelompok, banyak kegiatan proyek, dan lebih banyak kegiatan eksperimen. Ini apalagi di luar, ini di luar dari konteks P5 ya, Bapak-Ibu, pembelajaran berbasis proyek. Harapannya pembelajaran aktif di kelas yang intrakurikuler juga menerapkan model pembelajaran project-based learning, seperti itu. Nah, kemudian ada differentiated instruction, atau biasa kita dengar di modul pembelajaran atau pelatihan-pelatihan komunitas belajar itu adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau pembelajaran diferensiasi sendiri bukan hanya dari apa yang kita lakukan di lapangan, tapi memang sudah terencana dalam modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang Bapak-Ibu guru buat, sehingga ketika pelaksanaan di lapangan lebih memudahkan, itu begitu perencanaan. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat manajemen kelas kita atau strategi pembelajaran di kelas kita efektif dan inovatif, Bapak-Ibu. Karena adanya perencanaan yang matang, sehingga pembelajaran diferensiasi yang kita rencanakan dapat dilaksana dengan baik, meskipun butuh, selalu tetap butuh refleksi. Nah, di mana kalau pembelajaran diferensiasi ini, saya yakin Bapak-Ibu semua tahu bahwa memang anak-anak menyusahkan pembelajarannya dengan kebutuhan belajarnya. kebutuhan belajar atau gaya belajar masing-masing siswa. Bukan berarti kalau gaya belajar di siswa, 30 siswa dalam satu kelas, maka kita harus buatnya pembelajaran diferensiasi 30 hal yang berbeda gitu. Enggak juga ya, Bapak-Ibu. Ini jangan sampai jadi miskonsepsi juga. Nanti mungkin akan ada sesi-sesi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang lebih bisa membuka wawasan kita gitu. Nah, kemudian ada pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning. Di mana kita memandu siswa untuk memecahkan masalah nyata dengan cara kreatif dan kritis. Bisa juga menggunakan strategi pembelajaran berbasis inquiry. Inquiry based learning. Ini hampir sama ya, Bapak-Ibu. Pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran berbasis inquiry. Ini semua berangkat dari sebuah masalah mengajak anak-anak untuk berpikir kreatif dan kritis. Nanti coba saya perlihatkan juga contoh praktiknya supaya ada gambaran seperti apa sih penerapan pembelajaran yang berpusat pada pasar didik yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang paling sering kami gunakan di sekolahan. Dan mungkin Bapak-Ibu di sekolah masing-masing begitu ya, yang memang sangat menunjang strategi belajar yang kreatif dan inovatif. Oke, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ada tiga hal. Yang pertama, sumber belajar yang digital yang memang bisa diakses secara online. Sekarang kan anak-anak sudah beda ya zamannya dengan kita, Bapak-Ibu. Semua serba digital. Jadi, jangan marahin anaknya ketika belajar terus mereka nggak mencatat di papan. Karena memang udah bukan nyamannya. Jadi, kita nggak bisa maksain anak-anak menulis, mencatat berparagraf-paragraf kayak zaman kita dulu sekolah ya, Bapak-Ibu. Tapi mereka memang punya masa dan zaman yang berbeda dengan kita. Sehingga, kalau di sekolah kami itu berpadaman dengan, apa namanya, quotes dari Sayyidina Ali, educate your children for a time not yours. Jadi, dediklah anakmu, tidak sesuai dengan zamanmu. Nah, itu yang kami pegang di Lazuarti. Di sekolah kami. Sehingga, apa namanya, penyampaian materi yang sampai, oke, selalu akan ada adegan menulis buku catatan, menulis agenda pembelajaran, tapi itu lebih ke melatih motorik. Tidak memaksa anak harus mencatat berlembar-lembar di papan tulis dan membuat, apa namanya, dan mencatat di buku tulis gitu. Saya nggak tahu ya, setiap orang mungkin punya strategi, nanti Bapak-Ibu bisa share. Kemudian ada alat kolaborasi yang kita gunakan. Jadi, kita memilih satu alat kolaborasi di sekolah gitu. Apa sih yang cocok ketika pandemi kemarin nih misalnya, yang memang merupakan masa-masa batu loncatan. Menurutku, secara positif itu menjadi batu loncatan, perubahan 360 derajat ya di pendidikan kita. Nah, kalau kami itu semenjak pandemi itu menggunakan alat kolaborasi dengan tools-tools dari Google for Education, Bapak-Ibu. Jadi, kami memang menggunakan, mulai dari Google Classroom, Google Meet, Home, Docs, Light, Google Sites, semuanya. Kami menggunakan, memanfaatkan itu. Dan memang kami sudah jauh meninggalkan tools-tools yang lain yang berbasis desktop. Karena ini sangat memudahkan, mulai dari anak yang sudah mampu menggunakan tools Google, karena didukung dengan keterampilan yang dimiliki oleh guru gitu. Kita sangat mendukung anak-anak itu sudah mampu menggunakan tools-tools. yang sebagai dukungan anak-anak bisa berkolaborasi sama lain, sama rekan sejauh, ataupun sama guru. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran jarak jauh. Apa hubungan dari ketiga hal ini? Dan yang ketiga, endingnya adalah pembelajaran jarak jauh. Di mana memang kita menyiapkan rencana pembelajaran yang fleksibel, Bapak-Ibu. Walaupun pandemi itu sudah, kita sekarang sudah di normal, apa namanya, sudah tidak pandemi lagi, tapi pembelajaran jarak jauh itu di sekolah alami tetap masih digunakan. Contohnya nih misalnya, sebelum masuk kelas matematika besok, itu sudah ada materi yang disampaikan dari classroom. Mungkin ini lebih ke kelas-kelas tinggi, Bapak-Ibu ya. Kalau di SD mungkin tidak recommended untuk ini, karena belum terlalu dibekali untuk penggunaan Google Classroom misalnya. Tapi kalau kayak level atas, 4, 5, 6, dan fase D, SMP, itu sangat membantu ketika kita sudah menyiapkan modul belajar untuk peserta didik. Kemudian besok kita ketemu, jadi sudah ada modal gitu. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Lebih ke perencanaan untuk masuk ke dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih.